Pelaksanaan program penataan pemukiman gagasan Gubernur DKI Jakarta Jokowi melalui sistem kampung deret di tiga kelurahan, yakni Kelurahan Kapuk, Kelurahan Kalianyar, dan Kelurahan Tambora, Jakarta Barat yang telah dimulai pembangunannya Desember 2013 lalu, ditargetkan rampung dalam sepekan mendatang. Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Barat, Rokman Lizar, kepada berita jakarta.com, selasa 1 April 2014. Lebih lanjut, Rokman menambahkan, di Jakarta Barat terdapat 359 rumah warga yang telah direnovasi sesuai dengan konsep kampung deret. Rokman pun menegaskan, pengerjaan kampung deret di Jakarta Barat telah selesai berkisar 98% dan akan siap diresmikan penggunaan dan keberhasilannya yang rencananya akan dilakukan secara serentak oleh Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Di Jakarta Barat itu untuk pembangunan rumah daeret, istilah kampung deret itu, ada 359 unit untuk tahun anggaran 2013 ya. Di Kapuk itu ada 283, di Tambora itu ada 41 rumah, di Kalianyer itu ada 35 rumah. Nah, untuk saat ini kemajuan fisik itu sudah bisa dikatakan 98% mas. Karena untuk secara RAB dia sudah selesai. Namun di warga itu, ya kalau kita kasih bantuan, perbaikan rumah itu namanya masyarakat sendiri, pengen nambah-nambah terus dia. Tapi atas inisiatif masyarakat sendiri, seandainya kita bangun 36 meter persegi ya rumahnya. Mereka itu akhirnya nambah kamar, kadang nambah tingkat sendiri, tapi biaya sendiri gitu kan. Tapi untuk bantuan dari Pemda DKI Jakarta itu secara realnya sudah selesai gitu. Terhadap 1 April ini. Akhirnya akan diresmikan dalam waktu dekat ini Pak. Dalam kemungkinan kalau tidak meleset lagi mungkin minggu depan ya Jumat. Tapi dipusatkan di Kampung Deret, Petogogan. Jadi untuk keseluruhan ada 26 lokasi nih di tahun 2013 itu. Oh jadi mungkin diresmikan itu secara keseluruhan gitu Pak ya? Ya, tapi ini terpusat di Petogogan. Dari Jakarta Barat, Tim Berita Jakarta melaporkan. Terima kasih telah menonton!